Bank Indonesia memperkirakan kebutuhan uang tunai jelang libur Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 akan meningkat. Untuk itu Bank Indonesia menyiapkan uang kartal sebanyak 105 triliun rupiah atau naik 4 triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu. Permintaan kebutuhan uang kartal diperkirakan meningkat menjelang liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sesuai pola musiman. Bank Indonesia memperkirakan kebutuhan uang tunai akan mencapai 105 triliun rupiah atau naik 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 101 triliun rupiah. Peningkatan kebutuhan uang tunai itu terdiri dari uang pecahan besar sebesar 100,7 triliun rupiah dan uang pecahan kecil senilai 4,3 triliun rupiah. Sementara itu Bank Mandiri menyiapkan dana tunai sebesar 33,5 triliun rupiah atau sekitar 1,1 triliun rupiah per hari untuk mencukupi kebutuhan transaksi masyarakat jelang libur Nataru. 85 persen dana tunai yang disiapkan Bank Mandiri dialokasikan untuk kebutuhan dana 18 ribu mesin ATM di seluruh Indonesia, sementara 15 persen sisanya digunakan untuk kebutuhan kantor cabang. Kalau teman-teman lihat bahwa kalau dibagi per hari sebulan 31 hari ya mungkin 1,1 triliun per hari. Tapi justru yang meningkatnya itu adalah nanti di saat-saat peaknya itu saat tanggal libur ya mendekat tanggal 24, 25 dan juga tanggal 30, 31 dan tanggal 1 gitu ya. Nah di samping itu juga cabangnya tanggal 24, 25 itu ada cabang yang buka untuk melayani kegiatan transaksi yang sifatnya sederhana dan juga PO untuk penembusan SPBU, bensin. Bank Mandiri memprediksi akan terjadi kenaikan transaksi hingga 26 persen menjelang momen Nataru. Naiknya transaksi masyarakat di akhir tahun disebabkan oleh belanja kebutuhan rumah tangga dan belanja melalui e-commerce. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.